Orang yang membagi Ramadan ke dalam tiga bagian sehingga menyebutkan sepuluh hari pertama, rahmat. Sepuluh hari kedua, khusus maghfirah, ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sepuluh hari ketiga, ada peluang dibebaskan dari api neraka. Pernah mendengar ungkapan ini? Nah, hadis ini diteliti oleh para pakar hadis, ahli-ahli di bidang hadis, dan menyimpulkan bahwa hadis ini bermasalah, bahkan derajatnya ada yang menemukan bahwa sampai ke derajat hadis palsu. Hadis Muldo. Tingkat baifnya tinggi. Paling minimal, kata para ulama, statusnya semi-palsu. Semi-palsu, hadis matruh. Jadi ada tiga M bermasalah. Kalau ada satu di antara tiga ini, maka hadisnya cenderung ditolak oleh para ulama. M yang pertama disebut dengan mungkar. Hadis yang diriwayatkan oleh orang yang tertuduh seringkali berbuat maksiat. Dia meriwayatkan hadis, tapi terlihat suka berbuat salah. Ada yang mabuk, ada yang berselisih, maka hadisnya diingkari oleh para ulama. Ada yang kedua disebut dengan matruk namanya. Matruk. Bukan sekedar diingkari, ditinggalkan. Ditinggalkan. Nah, orang ini seringkali berbicara dusta, sehingga tidak bisa dibedakan mana dusta, mana hadis yang keluar dari lisalim. Dan yang ketiga, ini yang paling tinggi disebut dengan Muldo. M yang ketiga, Muldo, yaitu hadis yang sengaja dipalsukan dan diatasnamakan pada Nabi SAW. Di antara golongan hadis Muldo, bahkan minimal matruk, adalah hadis yang menyebutkan awal pertama Ramadan rahmat, pertengahannya wangfirah, dan ujungnya pembebas dari neraka. Apa indikasinya? Satu, ini bertentangan langsung dengan hadis-hadis Nabi yang lain, yaitu yang sahih. Hadis-hadis sahih mengatakan, semua Ramadan siang dan malamnya, pertama sampai akhirnya, itu berisi rahmat dan ampunan Allah SWT. Jadi Nabi sendiri tidak pernah memisah-misah awal, akhir, pertengahan. Tidak. Tapi kata beliau, Al-Bukhari, nomor hadis 38. Siapa yang puasa setiap hari Ramadan, setiap hari, awalnya, tengahnya, akhirnya, dilakukan karena Allah ikhlas mengharap pahala, diampuni semua dosa-dosa saja. Jadi sejak awal Ramadan, ampunan sudah ada. Nomor hadis 37 sebelumnya, di Al-Bukhari. Bukan cuma siangnya, malamnya, bermohon kepada Allah ampunan. Salat dengan baik, minta ampunan, ikhlas dikerjakan, diampuni semua dosa-dosa saja. Ini menandakan hadis yang dimaksudkan bertentangan dengan hadis-hadis Nabi SAW. Jelas sampai sini?